Hari ini selesai ya, hari kedua ya Pak Mukhtar, hari kedua sudah selesai. Jadi kami sudah menanyakan psikolog apa saja yang diperiksa untuk atas diri tersangka PG Setiawan itu. Psikolog menjelaskan bahwa pemeriksaan untuk tersangka PG Setiawan itu, itu berkaitan dengan satu, intelijensi atau kognitif ya. Jadi intelijensi ini kecerdasan, kognitif ini fungsi otak. Kemudian yang kedua, afeksi. Afeksi ini untuk menjabarkan tentang suatu perasaan, untuk mendapatkan respon yang baik. Nah kemudian yang ketiga adalah motorik. Motorik ini untuk melihat atau memeriksa pengendalian dan pengaturan fungsi-fungsi organ tubuh. Nah alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ini memang ada lima, cuma memang tidak disampaikan ya alat pemeriksaannya. Tapi yang jelas, pemeriksaan ini untuk melihat tiga hal ini, yaitu intelijensi atau kognitif, afeksi, dan motorik. Nah jadi sudah selesai, kemudian kami menanyakan apa langkah selanjutnya. Ada informasi dari Pak Kanit, informasi yang disampaikan Pak Kanit, itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan. Nah itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu, tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi dari penyidik. Ya sebenarnya yang bisa menjawab itu antara penyidik. Penyidik kan membutuhkan pemeriksaan psikologis, kemudian psikolog melakukan pemeriksaan. Jadi kebutuhan yang paling tahu apa yang dibutuhkan oleh penyidik terkait, pemeriksaan ini, kaitannya dengan peristiwa pidana ini adalah penyidik. Jadi apakah dari pemeriksaan tiga hal ini, intelijensi, kognitif, kemudian afeksi, motorik ini, apakah bisa menguatkan peristiwa pidana yang dilakukan oleh pegistiawan atau tidak? Kami tidak tahu. Cuma kalau melihat secara keseluruhan, pemeriksaan keperibadian ini, kami penasihat hukum itu melihat ya sering interaksi, pegistiawan itu orang yang baik ya, ramah ya, kemudian dia konsisten, kemudian dia tegar. Tegar, saya tanya juga nyambung, tegar, segala macam. Akhirnya saya berpendapat, berkesimpulan begini, seperti yang tadi Pak Arianto ya, katakan bahwa bisa saja ini untuk hasilnya itu, bisa saja untuk menghentikan penyidikan kan, bisa saja kan. Saya berharapnya, kami berharapnya seperti itu kan. Kalau memang pemeriksaan psikologi ini dilakukan kaitannya dengan kepribadian, pegistiawan apakah layak atau tidak, pantas atau tidak melakukan tindak pidana. Dan kami menilai pegistiawan ini adalah anak yang baik. Jadi kesimpulannya sih mudah-mudahan ini bisa untuk menghentikan penyidikan. Dan jauh lebih baik ketimbang digugat para peradilan, kalau memang penyidik mempunyai keyakinan setelah dilakukan pemeriksaan psikologis ini, kemudian ada keputusan seperti itu. Sejauh ini komunikasi dengan penyidik seperti apa Pak? Salinan BAP apakah sudah diberikan oleh si? Ya, terima kasih. Salinan BAP memang sudah kita dapat. Alhamdulillah sudah ada di tangan tim semuanya. Tinggal kita nanti mengkaji lebih dalam apa isi BAP. Artinya secara detail mau kita pelajari itu. Kemudian terkait dengan rangkaian tes kejiwaan atau tes psikologi sampai hari ini, kami semua tim berkesimpulan bahwa, karena memang hasilnya kan dari tim psikologi itu 15 hari kemudian. Nah kami nanti akan melihat hasil itu, minta kepada penyidik terutama untuk terbuka hasilnya seperti apa. Karena memang ini demi kepentingan klien kami juga. Seandainya memang hasil ini memojokkan klien kami, maka kami akan mengajukan keberatan dan bila perlu di tes ulang, menawarkan tes ulang tetapi tentu saja dengan tim psikologi independen. Karena tim psikologi ini memang yang disiapkan oleh penyidik. Begitu. Ya betul, kepentingannya nanti kan untuk ada hubungannya juga dengan peradilan. Betul, tentu saja. Karena kan kita juga harus menjaga kepentingan hukum atau memperjuangkan kepentingan hukum daripada klien kami. Saya Liviana Cerliza, saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih.